Aksi demonstrasi dari sejumlah elemen masyarakat Toraja yang tergabung dalam aliansi Santorayan terdiri dari mahasiswa, pemuda adat, dan praktisi pendidikan tiga lar di kota Rantepau selasa 28 Juli 2020. Aksi damai ini berlangsung bersamaan dengan aksi demonstrasi elemen masyarakat Toraja di Jakarta, tepatnya di depan kantor Mahkamah Agung. Demonstrasi yang dilakukan aliansi Santorayan, mahasiswa Toraja Indonesia berlangsung ditugukan di Andulang, Kecamatan Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Para demonstrasi menuntut keadilan terkait sengketa lahan tanah lapangan gembira Rantepau. Masa aliansi Santorayan berdemonstrasi di satu titik ditugukan di Andulang, Rantepau setelah sebelumnya melakukan aksi di Bundaran Kolam Makale, Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja. Para demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam aksi tersebut yakni dari GMNI, Amujas, GMKI, Gamki, Mahasiswa Santorayan, PMKRI, Pemuda dan Mahasiswa Awan, Ikatan Mahasiswa Rantepau, dan elemen masyarakat. Aprias Bungan Naselaku Korlap mengatakan, kasus sengketa tanah lapang gembira di mana Pemkap Toraja Utara menjadi tergugat dan penggugat adalah ahli waris, almarhum Haji Ali dan keluarga, menurutnya, lahan tanah tersebut dibeli dari Ambo Wadah tak bisa memperlihatkan bukti-bukti yang jelas. Sementara di lahan tanah sengketa saat ini, terdapat fasilitas umum seperti bangunan SMA 2 Toraja Utara, gedung olahraga, kantor dinas, UPT BEM Prof. Sulawesi Selatan, kantor Telkom, gudang pupuk, dan sejumlah bangunan lainnya. Aliansi Santorayan, Mahasiswa Toraja Indonesia melakukan gugatan kembali setelah menemukan adanya cacat hukum dalam penanganan perkara hingga putusan. Dengan upaya terakhir, pemerintah Kabupaten Toraja Utara terkait sengketa tanah lapangan gembira, Pemkap mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Ini adalah aliansi Santorayan, yang di dalamnya itu ada... Masa selamat teman-teman! Mana semangatnya? Seluruh mahasiswa! Bila rakyat teraja! Kalian berterima kasih kepada Bapak Kepulisian, para teraja dan dua Toraja Utara yang telah mengawal pengerakan kami hari ini. Kami juga minta maaf kepada pengguna jalan dan juga pengirin dari Republik Indonesia karena dalam aksi kami ini di tengah pandemi COVID-19 kesini, kami sebenarnya tidak ingin turun ke jalan. Tapi dia akan di Tanah Toraja Utara di Tanah Toraja yang akan direbutkan. Jangan lupa kami masuk ke turun ke jalan. Saya pikir bukan... Ketika tanah ini bisa direbut